Oke sahabat pioner, salam petir Disini saya akan membahas mengenai available balance Saldo available balance itu apa sih? Banyak sahabat pioner yang belum paham Khususnya pemula Kapan bisa aktif wallet kita Dalam transaksi nantinya Bisa dibuat barter atau buat mengirim Atau mentransfer point B ke teman kita Disini available balance itu berasal dari mana sih? Yaitu dari sisa lock up kita Misalnya saya ini melakukan lock up 50% Dalam jangka 1 tahun Dan mendapatkan lock upnya Dibagi 2 antara saldo nanti terbuka dan saldo terkunci Ketika masuk setelah kayu sih Ada 2 seperti terlihat di layar Ada 1.4.6 itu akan terbuka Dan 1.4.7 itu lock up kita Lock up untuk kelanjutan Mendapatkan lebih dari hasil Mining yang dari perhitungan di pi wallet Yang saya bahas disini adalah Saldo yang mana yang bisa dibuat transaksi Ketika setelah kayu sih Setelah kita kayu sih Setelah saldo masuk 1.4.6 ini Ini terbuka Akan tetapi kita menunggu Dalam penantian 14 hari Untuk muncul Terlihat Seperti tanda panah ini adalah Signal MOV Adalah bahwa kita telah selesai Masa penantian 14 hari itu 14 hari itu masalah koreksi Barangkali ada pelanggaran Dan ketentuan yang tidak Sesuai dengan syarat Ini bisa dibatalkan oleh B network Akan tetapi setelah melewati 14 hari Setelah saldo masuk Akan muncul signal MOV Dan MOV ini kita bisa pindahkan Ke available balance Ketika setelah muncul Signal MOV ini Bagaimana caranya Kita bisa lihat Ke video berikutnya Jangan sampai skip Karena ini sangat penting Untuk Anda Ketika nanti sudah selesai Kita proses MOV Terlihat di layar Seperti saat ini Available balance Posisi 146 Jadi setelah dipindahkan Saldo yang terkunciin tadi Masuk menjadi 146 Available balance Inilah yang bisa kita belanjakan Kita buat barter Kita buat transfer Nantinya akan terlihat Rinciannya Seperti disini Terlihat Bahwasannya Keterangan Telah melakukan MOV To available balance Oke Kita lakukan proses Bagaimana caranya Untuk available balance Setelah Masa 14 hari Oke Kita lihat Ke video berikutnya Disinilah proses Bagaimana pemindahan Untuk Available balance Terlihat di Salah satu akun Keluarga saya Disini Sudah muncul Tanda MOV Saya akan melakukan Secara live Bagaimana cara Melakukan pemindahan Setelah Masa 14 hari Secara otomatis Akan muncul Signal MOV ini Ketika belum sampai Hari 14 hari Ini tidak akan muncul Ini terhitung Dari ketika Wallet sudah masuk 14 hari itu Oke Kita lakukan saja Setelah kita tekan MOV Kita lakukan konfirmasi saja Nanti akan Masuk 229 tersebut Ke available balance Pada tanggal Terlihat Di layar Tanggal 19 Bulan 7 2022 Oke Kita konfirmasi saja Setelah selesai Nanti Akan berhasil Kita terlihat Di saldo Available balance Nah Ini sudah masuk 229,2 28B Oke Di bawahnya Sudah ada keterangan Move to Available balance Ini berarti Sudah kita bisa Belanjakan Oke Begitu Keterangannya Jadi Apa sih Avali balance Itu Saldo yang Kita bisa Transaksikan Atau buat transaksi Sisa dari Lockup Kita Lama